Musim kemarau panjang yang terjadi membuat sejumlah petani tanaman padi di Kebumen beralih ke tanaman tembakau. Selain perawatan yang mudah dan harga jualnya yang cukup tinggi, menjadi daya tarik tersendiri bagi para petani di wilayah Karangganyam, Kebumen. Petani padi di wilayah perpukitan kecamatan Karangganyam, Kebumen, pada musim kemarau panjang ini banyak yang beralih menanam tembakau. Selain tidak membutuhkan banyak air perawatannya pun mudah yang menjadi daya tariknya, harga jualnya pun cukup tinggi. Seperti halnya yang terlihat ini, sejumlah petani sedang memetik daun tembakau dan sedang melakukan perawatannya. Rata-rata mereka beralih menanam tembakau. Tanaman ini menjadi pilihan petani karena tidak memerlukan banyak air untuk perawatannya. Ini tentunya akan sangat cocok di tanah saat musim kemarau seperti sekarang ini. Menurut petani tembakau, Samingin mengatakan daun tembakau yang lebar dan tebal akan menghasilkan tembakau rajangan kering yang berkualitas. Tembakau dari Karangganyam ini juga cukup diminati oleh masyarakat dan sudah terjual hingga keluar daerah seperti Temanggung, Banjar Negara, dan juga Cilacap. Kalau harga daun ini per kilonya Rp6.000 dan Rp7.000, kalau di sini kan kebanyakan itu tebas lah, simborong lalan segini berapa duit itu. Per seribu pohon berapa? Ya kadang ada sampai Rp2.500-Rp2.000 lah, tergantung itu daunnya bagus, tebal enggak gitu. Kalau ini kan daunnya agak tebal, jadi yang pembelinya itu senang, kita juga sebagai petani pun juga senang gitu. Kalau tembakau dari Karangganyam ini biasanya dijual kemana sih Pak? Kalau penjualannya pokoknya sekarang ini ada yang nyari, ada yang dari Temanggung ada, nyari ke sini. Terus ya orang sini-sini juga yang produksi tembakaunya. Tembakau menurut mereka mendatangkan berkah tersendiri bagi para petani di Kebumen. Karena harga jual tembakau kering mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Namun ada juga petani yang menjual langsung daun tembakau basah dengan harga Rp6.000-Rp7.000 per kilogramnya. Dari Kebumen, Parianto, Penyumas TV melaporkan.